Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman teman jumpa lagi bareng saya di channel internet update dan kali ini saya mau ngebacain sebuah informasi ke ruang tontonan dan ruang denger kalian semua yang bisa kita akses melalui internet apa yang mau kita baca kali ini yang mau kita baca kali ini adalah kita ketik aja ya dulu di sini di google atau di internet kita ketik huruf huruf apa nih huruf D E N Danny angkat besi ada apa dengan Danny angkat besi tuh ada foto cowok yang lagi melambahkan tangan dan sepertinya masih ada hubungannya dengan olimpiade tokyo 2020 yang diadakan di tokyo tahun 2021 ini teman teman kita ambil dari sport.tempo.co ada apakah di sini berita apa yang disajikan sama mereka buat kita kali ini hasil angkat besi olimpiade tokyo denny gagal tambah medali bagi indonesia beritanya tentang kegagalan teman teman minggu tanggal 25 julia 2021 pukul 19.56 artikel ini dipublikasikan di tempo.co jakarta lifter Danny gagal menambah medali olimpiade tokyo bagi indonesia ia kalah bersaing dan hanya menempati posisi kesembilan saat berlomba di kelas 67 kg putra di tokyo international forum ahad 25 julia 2021 Denny hanya mencatatkan angkanya total 301 kg yakni snatch 135 kg dan clean and jerk 166 kg medali emas diraih lifter Li Jun Chen asal China dengan total angkatan 332 kg dalam kurung 145 kg dan 187 kg lifter Kolumbia Luis Javier Mosquera meraih perak sedangkan Mikro Zani asal Italia merebut medali perunggu sebelum berlaga di olimpiade tokyo 2020 lifter yang pada 26 Juli genap berusia 32 tahun sempat dicoret dari pelan nas oleh pengurus besar persatuan angkat besi seluruh indonesia atau PB Pub C Denny dinilai sudah terlalu sering membuat masalah termasuk kurang disiplin saat latihan saat itu kesempatan Denny untuk tampil di olimpiade tokyo seperti tertutup namun pada Juni lalu ia mendapat durian runtuh saat federasi angkat berat internasional IWF mengumumkan ia lolos ke olimpiade tokyo berdasarkan daftar ranking tokyo 2020 yang dirilis IWF melalui laman resminya Denny dinyatakan lolos karena masuk dalam posisi 8 besar dunia yang merupakan batas aman menuju tokyo sayang di tokyo ahad ini ia gagal bersaing kegagalannya membuat perolehan medali indonesia tak bertambah sebelumnya dua rekannya Eko Yuli Irawan dan Windy Cantika Aisyah sama-sama berhasil menyumbang medali Eko meraih perak sedangkan Windy mendapatkan perunggu cabang angkat besi pun masih berpeluang menambah medali olimpiade tokyo melalui rahmat Erwin Abdullah di kelas 73 kg putra dan Nurul Akmal di plus 87 kg putri peluang medali bagi kontingen indonesia juga masih terbuka melalui cabang olahraga bulu tangkis dan panahan itu dia informasi yang bisa kita dapat dari tempo.co mengenai Denny 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 teman-teman terima kasih sudah menonton sampai jumpa di informasi yang lain Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh tetap semangat dalam menjalani hari-hari see you on the next video and bye-bye selamat menikmati hey hey